Hai Assalamualaikum sobat rekasturnya semua pada kesempatan kali ini kita akan mencoba bahas tentang PLTS Hybrid ya apa itu PLTS Hybrid gimana cara kerjanya apa komponen penyusunnya kita akan bahas pada video berikut ini Oke PLTS Hybrid itu adalah PLTS on grid dengan backup baterai kombinasi antara on grid dan off grid jadi selain berfungsi sebagai on grid pada saat PLN mati dia bisa berfungsi sebagai off grid yaitu membackup peralatan-peralatan tertentu dalam rumah kita ya ya komponen penyusunnya itu ada panel surya ada baterai kemudian ada hybrid inverternya sendiri dan juga ini nanti akan terhubung ke beban-beban yaitu ada critical load ini beban yang memang kita atur untuk tetap disuplai pada saat PLN mati dan juga ada normal load yaitu beban-beban di rumah kita yang lainnya ya kenapa ada critical load ya mungkin kenapa harus dibatasi dan dipisah ya karena ya sebenarnya critical load ini hanya beban-beban penting yang kita pilih kenapa tidak semua beban di rumah disambungin ke sini ya mungkin bisa aja hanya saja nantinya ukuran baterainya akan lebih besar dan tentunya akan berpengaruh ke anggaran ya akan berpengaruh ke anggaran Oke untuk cara kerjanya mungkin kita bisa lihat nah pada saat siang hari PLN menyala nih anggap kita memasang panel surya kita sebesar 1000 Watt ya sebesar 1000 Watt pada saat siang hari panel surya akan menghasilkan 1000 Watt yang kemudian akan disalurkan ke beban-beban di rumah misalnya critical load mengkonsumsi 300 Watt kemudian normal load 300 Watt nanti ada sisa sebesar 400 Watt ya 1000 Watt kurang 600 Watt sisanya 400 Watt ini dipergunakan untuk mengisi ke baterai jadi praktis pada saat kondisi seperti ini kita tidak perlu mengambil dari PLN jadi PLN 0 ya jadi saat tetangga-tetangga kita mengkonsumsi 600 Watt ya misalnya 600 Watt nih semuanya narik 600 Watt ya kita 0 pada saat ini ini ya tentunya terjadi penghematan listrik dari PLN ya itu kemudian misalnya saat baterai sudah penuh ya karena tadi sudah diisi dan baterai sudah penuh beban masih sama 600 Watt ada sisa 400 Watt sisanya ini akan mensupply ke PLN atau ekspor ke PLN jika kita memasang KWH ekspor-impor maka energi yang diekspor listrik yang diekspor ke PLN akan menjadi pengurang pada tagihan di bulan berikutnya jadi listrik kita yang kita alirkan ke PLN akan dinilai sebagai deposit oleh PLN yang akan mengurangi tagihan kita di bulan berikutnya oke kemudian gimana pada saat mendung misalnya pada saat mendung yang tadinya kita bisa menghasilkan 1000 Watt sekarang misalnya menghasilkan 500 Watt maka dengan beban yang tetap 300 Watt dan 300 berarti 600 Watt otomatis kekurangannya nanti akan mengambil dari PLN sebesar 100 Watt jadi untuk beban 600 Watt kita cuma menghasilkan 500 Watt daripada surya 100 Wattnya akan mengambil dari PLN tetap ini adalah bentuk penghematan jadi tidak perlu mengambil 600 Watt tapi cukup 100 Watt di saat yang lain tetangga kita 600 Watt kita cukup 100 Watt ini adalah penghematan terhadap pemakaian listrik PLN kemudian bagaimana jika siang hari PLN mati saat siang hari PLN mati anggap misalnya beban critical load kalau PLN mati otomatis dari PLN 0 ya dan beban-beban yang lain itu tidak akan tersupply oleh PLT hybrid dan hanya akan mensupply critical load yang tadi 300 Watt anggap misalnya siang hari terik sebenarnya kita mampu menghasilkan 1000 Watt cuma beban kita hanya 300 Watt dan baterai sudah penuh otomatis dia hanya disupply oleh PLT ini sebesar 300 Watt untuk memenuhi critical load yang tadi sebesar 300 Watt bagaimana jika critical loadnya naik 1000 Watt dan panel surya kita memang mampu menghasilkan 1000 Watt ya maka panel surya menghasilkan 1000 Watt untuk semuanya disupply ke critical load sebesar 1000 Watt jadi bagaimana misalnya beban kita naik critical load kita naik sebesar 1500 Watt sementara panel surya cuma menghasilkan 1000 Watt pada saat kondisi ini baterai akan ditarik sebesar 500 Watt jadi untuk memenuhi beban sebesar 500 Watt pada saat PLN mati ya maka panel surya diambil 1000 Watt dan baterai diambil 500 Watt gitu nah saat malam hari pada saat malam hari dan PLN menyala pada saat malam hari tentunya tidak ada energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya ya nah jadi semuanya akan diambil dari jadi semuanya akan diambil dari PLN ya jadi 1000 Watt akan diambil PLN untuk mensupply beban kita nih misalnya beban di malam hari 500 dan 500 Watt oke kemudian bagaimana jika malam hari dan PLN mati PLNnya mati nih ya nah pada saat PLN mati critical load kita yang sebesar 500 Watt akan otomatis di backup dari baterai jadi dari baterai akan diambil 500 Watt untuk membackup critical load kita sebesar 500 Watt jadi saat yang lain mati lampu tetangga-tangga kita mati lampu ya kita sendiri yang menyala pada saat malam hari jadi kurang lebih seperti itu ya gambaran cara kerja PLTS hybrid semoga bisa memberikan pengetahuan dan pencerahan kepada teman-teman sekalian jika ingin informasi lebih lanjut atau jika ingin memesan PLTS hybrid maka segera hubungi kami Rekasurya ahlinya tenaga surya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh